Dan ini adalah starting line up dari Singapura, hanya mengganti satu pemain, ada Elayah di sana yang menjadi starting line up, biasanya adalah Ajai Robson, dan Ajai Robson tentunya di bangku cadangkan, sekarang pemain nomor 27 yang kita lihat di sana, dan tentunya tidak banyak pemain yang dibawa juga oleh kubu dari Singapura. Dan ini suasana di Visaka Stadium Phnom Penh, dan ini sangat pelatih Philip Aung Khor dari Singapura, tentunya kalau kita lihat bagaimana dia mencoba untuk peracik tim ini menjadi tim masa depan bagi Singapura sendiri. Sementara Vietnam, kita lihat Kuan Van Kuan yang menjadi kapten tim, ada Pantuan Thai, ada tentunya juga kita tahu Nguyen Dock Pu di sana, ada juga pemain-pemain yang sangat berbahaya bagi kubu siapapun yang akan menghadapi Vietnam. Ya, kalau kita lihat di starting line up dari Vietnam, memang ada beberapa pemain yang patut diwaspada ya, yang nomor 9 terutama Nguyen Van Tung, ini dia Philip Trosye, pelatih yang memang sudah kaya pengalaman paling berjaya bersama Jepang ya, timnas Jepang. Dia juara Piala Asia 2000, kemudian juga run up Piala Konfederasi 2001 ya, namun kalau kita nilai, dia juga pelatih yang pernah dipecat gara-gara tim nasional Indonesia. Iya, pada Piala Asia 2004 bersama Qatar nanti itu, dan itu kita dilatih oleh Ivan Kolev ya, Ivan Anang lagi menghadapi Vietnam, ini jadi suatu, apa yang bisa dibilang, sedikit terkutup ya, buang mereka untuk bisa lolos ke semifinal. Ya, itu, masih Tiai Chen dari China sudah menyukai pui tanda di wilayah pertandingan di rumah pertama. Kita lihat, rumah Vietnam memakai jersi berwarna putih-putih, Singapura memakai jersi berwarna merah-merah. Nah, kita lihat rantuan misalnya, ada juga pantuan Thai, juga uang, duk suam. Oke, masalah terbeda kali ini, kita lihat, oh, nyaris saja, penggunaan terus kaki kiri, berhasil ditepis tadi dengan baik oleh Bapak Aizil. Nah, kalau pertandingan ini, Vietnam memiliki satu short attempt, lebih melalui Nguyen Dukku. Nah, ini kita lihat ya, Nguyen Dukku dengan kaki kiri, ini sebetulnya pressing saja, tapi masih ada... Pressing-nya ke tengah tadi. Bagus, ya kali ini mudah-mudahan apakah ini akan jadi serangan yang bagus bagi kubu Vietnam, kita akan lihat. Langsung kotak menalti, ini dia kendaraan keras, oh, akhirnya kita lihat bagaimana Vietnam mecah kebuntuan dengan skema serangan balik yang sangat baik dan Nguyen Dukku menjadi pencetak goa pertama bagi Vietnam. Ya, selalu sebuah serangan balik ya, akhirnya kita lihat dengan sebuah serangan balik otomatis pertahanan dari Singapura tidak terlalu siap dan tidak terlalu banyak pemain yang ada di belakang. Ini bisa dimaksimalkan dengan sangat baik oleh Nguyen Fancy ini, dua kedua 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 itu, yang main musuhnya 21 tahun yang menanggung di grup di klub Kano ya. Livandu sangat baik sekali ya, diberikan passing tapi... Dia tak mau kembali menekan kali ini, butuh Livandu, passing dari Livandu. Oh, di biarkan saja, dan ah... Sayang setelah itu yang sebesar juga terbaik. Wah, luar biasa kembali lagi. Goal menjelang akhir di babak pertama ini. Kita lihat bagaimana gembiranya Filip. Terusnya menyambut jawab kedua ini. Ini juga karena tadi pemain nomor 16 ya Pak Tuhan. Amat telat untuk melakukan blocking. Sehingga mudah sekali menyentai sonnya. Yang persenangan yang terus melakukan gempuran kepada galang Singapura. Akhirnya berhasil mencetak gol. Blunder kalau yang dilakukan. Kalau pemain nomor 16, Fatul Afin Rahman. Itu hukumannya barangkali. Di kubu Vietnam ada Nguyen Phan Thung dan juga Nguyen Quoc Fit yang baru masuk. Yang 45 menit babak kedua sudah dimulai. Kita akan kembali lagi bersama-sama menyaksikan pertandingan Singapura menghadapi Vietnam dari ajang SEA Games. Yang ke-32 yang berlangsung di Kamboja di tahun 2023 ini. Cabang olahraga sepak bola. Dimana di laga grup B ini. Sementara Vietnam sudah berada di puncak kelas menunggu 6 poin. Terus menyerang kita lihat Vietnam. Kelasang bola yang sangat dominan akal ini hampir. Dan ternyata jadi bunuh diri justru. Yang dilakukan oleh pemain nomor punggungnya 10 tadi kita lihat. Ya kita lihat disini bagaimana. 20 ya. Bapak main yang baru masuk tadi. Ya, yang tanggur. Ya kita lihat bagaimana tadi. Sebuah peluang demi peluang yang dilakukan oleh klubu Vietnam. Akhirnya bisa berdua gol. Dan dia mencoba untuk membuang tadi Vanu. Sayang sekali. Pengalunya masuk ke bawang dan hampir tidak menjadi gol justru. Tapi pantulannya kali ini. Edisi kali ini sudah tercipta 19. Oh ini dia. Memancing keributan pastinya. Insiden yang sangat keras kita lihat betul. Yang dilakukan tadi. Di akhir-akhir pertandingan oleh syadat. Akhirnya baru keluar kartu kuning. Nah tadi bahkan kita melihat Fadula juga betul-betul melakukan ganggaran pelangganan keras ya. Yang masih dihauskan memang agak sedikit irit untuk kartu kuning. Ini kita lihat ini sangat keras. Oh ini harusnya kartu merah ini. Harusnya merah ini. Pastinya memancing ya. Ini sangat memancing keributan tadi. Untung saja Tianlong hanya melakukan dorongan sedikit tadi. Oh bahaya kali ini Dan. Kita lihat justru. Yang menjadi masalah adalah ketika siapa yang berhasil membobol Vietnam? Kemainnya sendiri. Kita lihat dari sebuah clearance yang tidak cermat. Dari Pak Tianlong. Justru mengarahkan bola dan gawang. Ini kita lihat sebuah percobaan crossing dari syadat Mas Nawi. Ya. Sial sekali ya. Bagi Tianlong tadi. Akhirnya harus menjebol gawang sendiri. Mari dari Vietnam. Karena di fase grup seperti ini memang harus dipastikan. Gol itu clean. Dan akhirnya wasit. Giausen dari China. Meniup pelui tanda berakhirnya pertandingan. Singapura menghadapi Vietnam. Dengan skor akhir 3-1. Balik kemenangan solid dari Vietnam. Sementara berada di puncak kelasemen di grup. Selamat menikmati.